Sebuah rumah di Magetan yang masih dalam proses pembangunan Robo setelah diterinjang hujan deras yang disertai angin kencang. Bangunan menimpa pemilik rumah dan satu tukang yang menyebabkan terluka dan patah tulang. Tiga motor dan satu mobil juga rusak tertimpa bangunan. Hujan deras yang disertai angin kencang pada selasa sore menyebabkan rumah milik Sukarmin, 57 tahun, warga desa Banjarejo, kecamatan Ngariboyo, Kaupat, Magetan, Robo. Rumah yang masih dalam proses pembangunan itu menimpa satu unit pick-up dan tiga unit sepeda motor. Tidak hanya itu, bangunan yang Robo juga menimpa pemilik rumah Sukarmin yang mengalami luka dan satu tukang Giono yang mengalami patah tulang. Keduanya dirawat di rumah sakit umum daerah Dr. Saidiman Magetan. Sukarni, salah satu perangkat desa setempat, mengatakan saat itu ada dua tukang yang sedang bekerja termasuk pemilik rumah yang ada di lokasi. Saat terjadi hujan deras disertai angin kencang, tiba-tiba bangunan rumah goyang dan robo. Satu orang tukang berhasil menyelamatkan diri. Hujan lebat disertai angin kencang, katanya yang bekerja tadi rumah itu yut-yut gitu, goyang, yang satu bisa melarikan diri, yang dua terjebak angin, telambat akhirnya kejatuhan. Itu orang-orang di saat ini bekerja itu gimana Pak? Iya, sedang bekerja tadi. Sedang bekerja, yang Pak tukangnya masang benang, belum selesai benang kepasang, robo. Berarti yang tertimpa ada berapa orang? Dua orang. Tukangnya? Tukang, kira-kira kalau melihat kondisinya tadi, kakinya patah. Selain menimpa orang, menimpa apa lagi nih? Menimpa sepeda motornya tiga, mobilnya satu. Keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBD Magetan, kerugian material mencapai kurang lebih 60 juta rupiah. Rencana evakuasi atau pembersihan material dilakukan Rabu Pagi. M. Ramzi, JTV, Magetan